Selamat berjumpa dalam kajian Public Relations. Kali ini kita akan membincangkan masalah manajemen reputasi. Reputasi perusahaan adalah representasi kolektif, serangkaian citra dan persepsi yang dihasilkan dari banyak pendapat yang berbeda tentang perusahaan. Itu yang dikatakan Kate Buterleck dalam bukunya Public Relations. Downing mengatakan definisi yang lain, yaitu reputasi perusahaan sebagai hasil evaluasi atau penilaian yang menggambarkan citra perusahaan menurut masyarakat. Sementara Argenti dan Druckenmiller menyebut reputasi sebagai representasi kolektif dari citra yang dimiliki berbagai konstituen. Yang dibangun dari waktu ke waktu dan didasarkan pada program perusahaan, kinerja perusahaan, dan bagaimana para konstituen mempersepsikan perilaku mereka tentang perusahaan. Intinya reputasi perusahaan adalah citra dan persepsi dari orang luar, dari masyarakat, terhadap perusahaan. Kunci terkait reputasi perusahaan ini, baik buruknya reputasi perusahaan ini adalah pada hubungan dengan semua stakeholder. Apakah perusahaan berhasil menjalin hubungan baik dengan semua stakeholders dan berhasil menginformasikan tentang kebaikan-kebaikan yang dimiliki perusahaan. Agar reputasi perusahaan itu baik, maka perusahaan perlu memberi pelayanan yang baik terhadap pelanggan, serta perlu mendengar keluhan pelanggan dan masyarakat. Ini pentingnya perilaku terus menurusi yang baik terhadap masyarakat. Reputasi perusahaan ini juga merupakan indikator baik buruknya suatu perusahaan di mata masyarakat. Perusahaan dengan reputasi buruk tentu akan dijauhi oleh calon konsumen, oleh masyarakat. Karena itu adalah sangat penting bagi suatu perusahaan atau suatu korporat atau suatu organisasi untuk membangun reputasi yang baik dari waktu ke waktu. Terima kasih telah menonton! Manajemen reputasi merupakan fungsi terpenting dari public relation. Karena apa? Karena tugas public relation adalah membangun citra, membangun image perusahaan di mata masyarakat. Reputasi yang baik itu amat penting. Karena reputasi yang baik atau buruk berdampak langsung pada kinerja keuangan. Reputasi yang baik akan semakin mempermudah penjualan suatu produk dari perusahaan tersebut. Sementara reputasi yang buruk tentu akan mempersulit pendapatan perusahaan. Beberapa contoh pembangunan reputasi. Antara lain kebijakan investasi etis. Di mana investasi didasari oleh pertimbangan-pertimbangan etis. Kemudian juga kebijakan fair trade. Misalnya tidak menerima bahan baku dari perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan karyawan di bawah, dengan honor atau penghasilan di bawah standar. Ini adalah contoh pembangunan reputasi. Reputasi perusahaan itu harus dibangun secara terencana. Karena reputasi tidak bisa dengan cara membalik tangan. Terdapat enam elemen inti pembentukan reputasi perusahaan. Yaitu tanggung jawab, komunikasi, barang dan jasa, bakat, matriks keuangan dan kepemimpinan. Ini menurut Weber Sunwick dan Reputation Institute tahun 2006. Tanggung jawab misalnya membangun reputasi sebagai perusahaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. dan sosial. Komunikasi misalnya membangun citra perusahaan yang terbuka, yang transparan, yang mau berdialog. Kemudian terkait barang dan jasa, reputasi didapat dengan memberikan barang dan jasa berkelas tinggi, yang memuaskan pelanggan. Terkait dengan bakat, adalah misalnya dengan memberikan hadiah kepada karyawan yang berprestasi. terkait dengan matriks keuangan, adalah dengan menunjukkan stabilitas keuangan, serta terkait dengan kepemimpinan, adalah menunjukkan kepemimpinan yang kuat dan berperilaku etis. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. 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 Barang yang baik PR, pemasaran Advertising itu akan lebih mudah Memasarkan barang Sebaliknya jika barangnya memang Kurang berkualitas Maka bagaimanapun kinerja Baiknya kinerja Public relation, pemasaran Periklanan Itu tentu akan sia-sia Yang kedua adalah Relasi antara pelanggan dengan masyarakat Hubungan dengan masyarakat harus baik Apalagi dengan pelanggan Harus ada Bahkan sebaiknya ada Personal touch Antara perusahaan dengan pelanggan Agar kemudian tercalin Hubungan personal Hubungan yang sifatnya Lebih personal Antara produk Dengan pelanggan Kemudian tentang kepemimpinan kuat Kepemimpinan kuat akan Lebih memudahkan Menentukan strategi-strategi Demi kemajuan perusahaan Terkait pemenuhan kontrak Adalah pengiriman barang yang tepat waktu Dan jumlah yang sesuai dengan kontrak Tidak melakukan hal itu adalah one prestasi Dan itu membuat reputasi perusahaan menjadi buruk Tidak memenuhi kontrak Adalah sama saja dengan bunuh diri perusahaan Yang terakhir adalah profil perusahaan itu sendiri Dengan profil yang jelas Perusahaan harus Dan bisa menjamin Menjalin kerjasama Dengan berbagai pihak Dengan jurnalis Dengan masyarakat Dan terutama dengan pembeli Terima kasih Saat ini terdapat perdebatan Positif dan negatifnya Manajemen reputasi Bagi public relation Bagi pendukung manajemen reputasi Berpandangan bahwa seharusnya Perihal reputasi perusahaan menjadi prioritas Public relation Sementara pendukung kontrak Manajemen reputasi Mengatakan bahwa penggabungan public relation Dengan manajemen reputasi Akan menghambat efektivitas public relation Keduanya memiliki fungsi yang berbeda Public relation lebih bersifat spesifik Dan bertanggung jawab atas beberapa bidang Seperti media relation Public affair Crisis management Event management Dan branding Sementara manajemen reputasi Lebih holistik Dan melibatkan seluruh karyawan Jadi PR itu lebih Lingkupnya lebih sedikit Lebih kecil Dibanding manajemen reputasi Karena PR Bahkan Image terbesar dari PR adalah Ya berhubungan dengan media Menulis rilis Karena itulah bridging antara perusahaan dengan masyarakat Masyarakat yang membaca media Nah manajemen reputasi lebih dari sekedar itu Nah lebih kecil lagi dari PR Itu marketing Dan periklanan Itu hanya khusus untuk menjual barang PR Terkadang memang berkepentingan menjual barang Tetapi tidak secara langsung menjual barang Tetapi melalui pembangunan image Pembangunan citra Hubungan yang baik dengan masyarakat Dan ini juga yang dikerjakan oleh manajemen reputasi Dalam manajemen reputasi Tetapi tentu perihal manajemen reputasi Lebih luas lagi Karena memang melibatkan seluruh karyawan Tidak hanya PR Tidak hanya Advertising Tidak hanya marketing Terima kasih telah menonton! Beberapa jenis industri Berreputasi buruk Antara lain Makanan cepat saji Karena kesannya Makanan cepat saji itu kurang baik Untuk kesehatan Buruk bagi kesehatan Kemudian tembakau Sama Tembakau itu melusak kesehatan Bahkan mengancam jiwa Alkohol juga demikian Alkohol merupakan produk yang merugikan Jika dikonsumsi Lebih banyak merugikannya jika dikonsumsi Dan kemudian Industri minyak bumi Itu Memiliki Kesan Merusak Alam Merusak bumi ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Disini jelas terlihat tugas berat dari Public Relations Untuk membangun citra, membangun image Dan menerapkan manajemen Reputasi Ini suatu kerja yang Bukan kerja sehari dua hari Bukan kerja yang Berjadwal dan bisa selesai Tetapi kerja terus menerus Selama perusahaan itu ingin eksis Selama perusahaan itu ingin Tetap berproduksi Maka Public Relations Dengan manajemen reputasi Itu harus tetap Ada tentu Saya kira itu Bahasan kali ini Jika Anda merasakan manfaat dari materi ini Jangan lupa like dan subscribe Agar ke depan Anda bisa mendapatkan materi sejenis ini Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!